Keterangan para saksi, ini saudara mengerti paling benar semua atau benar sebagian, sebagian tidak, atau salah semua. Terima kasih ya, keparangan dari kedua saksi ini saya mengerti. Baik, baik. Terima kasih. Saudara Putri Sandra Wati, oh ada yang bisa sampaikan, silahkan. Apabila bisa kena. Silahkan, silahkan. Terima kasih ya, Pak Mulia. Bapak dan Ibu musuhat, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal, saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidaran ini, saya ingin menampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kebarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidaran. Saya yakin bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggung jawabkan secara cukup. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih. Baik, Saudara Putri Sandra Wati. Terhadap keterangan Saudara Samoel Huta Barat dan Rosti Simanjenta. Apakah Saudara tahu benar semua, benar sebagian, bagian salah, atau salah semua? Mohon izin yang mulia. Silahkan. Jika berkenan, saya ingin menambahkan sedikit informasi mengenai cuti daripada Yosua. Itu sejak tanggal 28 Desember 2021 hingga tanggal 10 Januari 2022. Itu sekitar kurang lebih 2 minggu. Oke, apa lagi yang mau disampaikan? Mohon izin, kalau berkenan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yosua. Mohon izin yang mulia, mohon izin, Jaksa Penuntut Umum. Kejinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samoel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat. Dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samoel Huta Barat dan keluarga. Kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Papi Samoel Huta Barat. Tidak sedetikpun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa buka dan buka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai suara ibu akan merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan suara Allah yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu dari kerendahan hati yang dalam saya mohon maaf untuk ibunda Yosua berserta keluarga atas perjuangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan dapat sama Bapak Samoel Huta Barat berserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan berkata sama Bapak Samoel berserta keluarga. Tuhan saya siap menjelaskan sedang ini dengan iklan dan ketulisan hati saya agar seluruh peristiwa yang terjadi takut lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Mata-an-an-an-an-an-an. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.